Rumah 3 lantai di Bintaro, yang lantai 3-nya itu full playground. Kalian udah pernah belum ke Citraga dan Bintaro? Itu loh, kawasan terbaru seluas 28 hektare yang di-develop sama Ciputra. Dan ada clubhouse yang segede ini loh. Emang belum jadi sih, ini masih market ya, karena memang kawasannya itu baru banget guys. Nah, di sini tuh ada 5 tipe unit, dan keempat unit yang lainnya udah pernah aku review ya. Ini sisa yang terakhir nih. Jadi, rumah 3 lantai ini luasnya 8x15, dan di dalamnya ada 4 kamar tidur plus etik. Oke, sekarang kita masuk dari pintu utamanya ya. Oke, dari pintu utama, di depan sini masih ada sebuah ruangan. Ini bisa untuk ruang tamu, atau mau dibikin foyer kayak gini juga bisa nih guys. Dan untuk living room-nya ini juga spacious banget, karena rumah ini tipe hook, jadi jendelanya ada 2 sisi ya. Nah, di sini juga masih ada taman belakangnya sedikit nih guys. Oke, sekarang kita lihat lagi ruangan selanjutnya. Di sini ada kitchen dan dining area, ada kamar mandi, dan di sebelahnya ada 1 kamar tidur. Oke, dari kitchen area, ada juga akses menuju ke servis area. Di sini ada dapur kotor, plus ruangan ART, dan ada akses juga menuju ke carport. Kalau ruangannya sebelah kiri ini, ini buat laundry areanya ya. Oke guys, sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk. Nah, di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur. Yang ini adalah kamar anak yang pertama. Ini kamarnya sih gede banget loh. Lanjut, di sebelahnya ada kamar mandi anak, dan ini kamar mandinya sharing gitu guys. Dan untuk kamar anak berikutnya ada di sebelah kamar mandi. Oke, dari sini kita langsung aja menuju ke kamar utama. Untuk kamar utamanya ini luas banget sih. Lihat deh, apalagi kalau ditambahin lampu gantung gitu. Jadi mewah banget kan? Dan yang pastinya ada kamar mandi dalam. Terus ada balkonnya juga loh guys. Lumayan lah buat cari angin. Oke, sekarang kita ke part yang kalian tunggu-tunggu nih. Yaitu attic room-nya. Keren banget gak sih? Biasanya kalau misalnya mainan anak itu berantakan kemana-mana gitu. Gak tau mau taruh mana. Kalau punya attic room, tinggal dijadikan aja playground buat anak-anak. Dijamin saking betahnya, jadi gak bakal ngusik orang tuanya lagi deh. Nah, kalau aku bilang rumah ini harganya 3,4 miliaran. Menurut kalian worth it gak sih? Komen di bawah ya. Kalau tipe rumahnya, tipe selusia guys. Info lebih lanjut, hubungi aja no word caption.